Intro Masih bersama Rian, demasif dan juga Jawa Nur Alam Ini Jawa sebenarnya pernah viral di tahun 2017 ya Kemudian terus di luang gitu Ini rame lagi ketika Rian mendatangi Jawa Aku mau tanya, apa sih yang membuat kamu tiba-tiba mendatangi lagi Jawa gitu? Ya sebenarnya kita tahu waktu 3 tahun lalu dia sempat viral Tapi ternyata hanya menguap begitu aja dan pas aku coba cari tahu lagi ternyata Jawa masih susah Masih bantu jualan Masih bantu jualan dan masih maksudnya dengan ketat batasan dia lah Tapi aku lihat kok dia punya mimpi yang besar ya Dia punya keinginan yang di luar Maksudnya dia ada di situ tapi dia punya mimpi yang besar banget Apa mimpi kamu sih Jawa? Jadi musisi internasional Kamu ingin jadi musisi internasional? Nah kalau aku baca di berita kan kamu udah banyak yang namarin beasiswa untuk ke Jerman Kendalanya apa Jawa? Ya kendalanya berangkat kesananya Berangkat ke Jerman? Kan perlu biaya terus nanti saat sampai sana Hidupnya gimana? Hidupnya gimana? Makanya siapa yang mendampingi? Betul Jadi aku sebenarnya pengen Kamu tuh sengaja nyari atau gimana sih? Kok ucuk-ucuk ada nama Jawa? Jadi gini sebenarnya aku tuh punya gerakan Jangan Menyerah Indonesia tuh dari 10 tahun lalu Semenjak aku bikin lagu Jangan Menyerah Saat itu aku hanya fokus di orang-orang yang sakit Atau misalnya yang sakit kanker dan lain-lain Tapi aku pikir kalau aku hanya fokus di situ Mungkin ya sudah banyak yang fokus di situ ya Aku pengen cari mutiara-mutiara Indonesia yang gak kejamah Tapi dia punya semangat dan punya mimpi yang besar Coba kita pengen denger lagi dong kamu jawab Mainkan Kamu kan memang klasik ya Klasik itu Kita pengen denger Seperti apa sih mutiara yang menunggu untuk segera Mau berdiri atau duduk? Semoga ni Klasik itu Sampai di sana Klasik itu Sampai jumpa Jawa kamu belajar dari umur 8 tahun? Iya, kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD sama temannya bapak kamu. Nah kalau sekarang kamu waktu latihannya berapa lama? Pada saat kamu lagi apa kamu latihan? Ya setelah membantu orang tua. Setelah membantu orang tua? Latihan. Latihan. Dan minimal berapa lama? Berapa jam? Dua jam. Dua jam nanti kalau sore ada waktu senggang latihan lagi. Sekarang apa lagi? Ada guru khusus sekarang ya? Gak ada. Belum ada lagi. Jadi masih tetap sama temannya bapak? Iya. Lewat Youtube? Ya terus ada temannya bapak yang di Jogja terus WAAN. WAAN. Oke. Oke sekarang Jawa apa harapan kamu setelah ketemu sama Mas Riani? Kamu pengennya apa sih? Kamu ngebayanginnya kamu bisa apa setelah ketemu Mas Riani? Memwujudkan mimpi saya. Ingin menunjukkan bakat kamu, kesukaan kamu. Setelah orang bisa melihat kebisaan kamu, bakat kamu, apa lagi yang ingin kamu ngomong? Membanggakan orang tua. Membantu orang tua? Membantu orang tua. Apa? Kamu ingin orang tua kamu bisa apa dengan kamu maju itu apa? Saya ingin orang tua saya apa enggak? Saya ingin orang tua saya. Saya ingin mempucatkan mimpi saya menjadi musisi internasional. Jadi musisi internasional? Kalau artinya menjadi musisi internasional itu tinggal jauh dari orang tua? Kamu sudah siap? Siap gak siap saya harus menjalani demi mimpi saya dan membangun mereka. Sekarang lagi masa pandemi, mungkin mimpi kamu harus menunggu dulu gitu. Kamu juga sabar, masih sabar. Ada pesan kamu ingin sampaikan ke Mas Rian yang sudah memberi kamu datang dan memberi harapan. Untuk Mas Rian, saya berterima kasih. Banyak Mas Rian saya bisa ke Jakarta. Pertama kali kamu ke Jakarta, pertama kali juga naik pesawat kemarin. Langkah, satu langkah sebentar lagi kamu naik pesawat lagi mungkin warna geli. Amin. Amin. Mas Rian, jangan lupa loh, jangan cuma datang sekali, abis itu gak datang lagi. Udah nginep di rumahku soalnya. Jadi aku harus nemenin dia sampai, aku punya niat, aku pengen nemenin dia sampai dia bisa memujudkan dirinya. Sampai memujud, sampai jadi musisi internasional. Betul? Kita nanti tunggu progresnya ya selalu ya. Abis ini kita denger lagi kolaborasi Mas Rian sama Jawa. Jangan kemana-mana tetap di Robby. Terima kasih.